Intro Halo Sobat AAL, kembali lagi bersama saya Sersantarna Elektronika Bisma Muhammad Admiral asal Jakarta Dan saya Sersantarna Supply Tiaren Haiza Putri asal Bekasi Sobat AAL, hari ini kita akan menyampaikan berita-berita menarik kegiatan Akademi TNI Angkatan Laut Minggu pertama bulan Maret tahun 2024 Sobat AAL, mari kita saksikan berikut liputannya Sebanyak 502 siswa pelidikan Komando Marinir Angkatan ke-173 Yang terdiri dari Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-71 Siswa Dikmabadan Dikmata Marinir Angkatan ke-43 Gelombang 1 Melaksanakan latihan tahap 3, yaitu tahap hutan dan gunung Yang dipimpin langsung oleh Komandan Sekolah Bintara Marinir Mayor Marinir Wahyudi Kurniawan Di wilayah hutan dan gunung Selogiri di Dusun Selogiri Desa Ketapang, Kecamatan Kalipurau, Banyuwangi Minggu 25 Februari 2024 Komando Pendidikan Marinir melatih teknik kualifikasi menembak senapan laras panjang Kepada Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 1 Angkatan ke-72 Yang dilaksanakan di lapangan tembak FX Supramono Karangpilang, Surabaya Minggu 25 Februari 2024 Kepala Bagian Latihan Suplai Departemen Suplai Akademi TNI Angkatan Laut Let Go Laut Suplai Garis Miring Wanita Sri Wulandari Memimpin upacara penutupan latex silta atau verifikasi doktak dan PPA BP Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 2 Kop Suplai Angkatan ke-71 Yang dilaksanakan di Gedung Deplay Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya Senin 26 Februari 2024 Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertamang TNI Arief Petrudin Membuka secara langsung acara sosialisasi Victoria Actificial Intelligence Di Gedung Nusa Penindah Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya Senin 26 Februari 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Melaksanakan olahraga bersama dan funbaik usul TNI Angkatan Laut di wilayah Surabaya tahun 2024 Dalam rangka merayakan semangat kebersamaan dan kekompakan yang telah menjadi ciri khas Dari kehidupan prajurit Jalasena yang dihelat di Koarmada 2 Ujung Surabaya Selasa 27 Februari 2024 Ketua cabang berdiri sendiri Jalasena Sri Akademi TNI Angkatan Laut Nyonya Prima Supardi Mengikuti olahraga bersama dalam rangka hari ulang tahun ke-60 Dharma Pertiwi Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Dharma Pertiwi Daerah E Surabaya Nyonya Lisa Rafael Granadabai di Lanut Muljono Surabaya Selasa 27 Februari 2024 Peringatan Israq Mirat Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi Yang diselenggarakan Akademi TNI Angkatan Laut memiliki arti penting Yakni untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggota Akademi TNI Angkatan Laut kepada Allah SWT Acara dibuka langsung oleh Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Didampingi Ketua cabang berdiri sendiri Jalasena Sri Akademi TNI Angkatan Laut Nyonya Prima Supardi Dan digelar di Gedung Mas Pardi Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya Selasa 27 Februari 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Menerima kunjungan kehormatan dari Laksamana Muda TNI Ivan Yulivan Dan dilanjutkan makan siang bersama Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Di Ruang Makan Hadi Winarso Akademi TNI Angkatan Laut Surabaya Selasa 27 Februari 2024 Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Menghadiri Kanada Resepsian di Hotel JW Marriott Selasa 27 Februari 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Menghadiri Acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri tahun 2024 Yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Rabu 28 Februari 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Menghadiri Acara Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut tahun 2024 Yang dipimpin langsung oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali Di Gedung Auditorium dan Mabesal Cilangkap Jakarta Kamis 29 Februari 2024 Sebanyak 32 Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 3 Angkatan ke-70 Korps Teknik melaksanakan latek perbaikan ringan mesin diesel Didampingi oleh perwira pelaksana latihan Let go laut teknik Tovan Harimurti Latek dilaksanakan di PT Teknuk Marindo Utama Sidoarjo Dan Fasarkan Pesut Pus Penerbal Juanda Kamis 29 Februari 2024 Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Arief Batrudin Meninjau secara langsung kegiatan Garjas Akhir Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Angkatan ke-69 Di lapangan Jala Kerida Mandala Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya Kamis 29 Februari 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Didampingi Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Arief Batrudin Menerima kunjungan kehormatan dari Komandan Jenderal Akademi TNI Laksamana Madia TNI Dadi Hartanto Di Gedung Maku R. Subiakto Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya Jumat 1 Maret 2024 Nyonya Evi Agus Subianto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi Dikukuhkan sebagai Ibu Kehormatan Taruna Akademi TNI Yang ditandai dengan pengalungan medali Dan menyerahkan stik penatarama kepada penatarama 1 Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Atas nama Sermatutar Teknik Muhammad Rizki Aryananda Yang digelar di lapangan Aru Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya Sabtu 2 Maret 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Mengikuti kegiatan motoran bareng TNI Polriwi Layas Surabaya Dalam rangka memujudkan sinergitas dan silaturahmi TNI Polriwi Layas Surabaya Bersamaan dengan kegiatan tersebut dilaksanakan juga kegiatan sosial Berupa pembagian 200 paket sembako Kepada masyarakat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 Sobat HAL, demikian tadi seputar rangkaian kegiatan Akademi TNI Angkatan Laut Kami Taruna Akademi TNI Angkatan Laut mengucapkan Selamat beraktifitas kepada seluruh Sobat HAL Terima kasih dan salam Reh Dharmasyanti Terima kasih telah menonton!